Waka Polres bersama Forkopimda melakukan pengusnahan barang bukti sabu seberat 1,13 kg. Sabu dimusnahkan dengan cara diblender bersama cairan pemotih serta dibuang ke dalam tanah. Waka Polres bangka Kompol Faisal Fadzei mengatakan, Sabu-sabu yang dimusnahkan merupakan hasil kerja maksimal Satuan Reserse Narkoba dalam ungkap kasus tindak kejahatan pengedaran narkotika pada bulan April 2021. Waka Polres mengaku baru pertama kali berhasil mengungkap dengan volume cukup besar, sehingga menurutnya keberhasilan pengungkapan tindak kejahatan narkotika sabu-sabu seberat itu menjadi prestasi tersendiri. Yaitu sebanyak 1.013,45 gram dan yang disisikan dari 1.112 itu ada yang disisikan 33,5 gram untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kita melihat dari barang bukti yang cukup banyak ini, ini adalah merupakan suatu prestasi daripada Satres Narkoba di dalam pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Bangka ini. Tindak kejahatan narkotika dapat masuk ke semua kelompok dengan berbagai status sosial masyarakat. Pelaku kejahatan narkotika melihat Bangka Blitung sebagai wilayah yang strategis melakukan pengedaran narkotika. Terus melihat Kabupaten Bangka firma syah TRI Bangka Blitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!